Oke, sekarang kita saat ini pukul 4 kurang 15, kita akan lanjutkan perjalanan dari Masjid Agung Sehkuro di Kerawang menuju ke Pulau Bata. Ano, islahnya tuh handicapnya belum ini ya? Iya. Masih nge-grip lagi. Masih nge-grip lagi. Beli berbagai macam kebutuhan, termasuk ikan di daerah sini. Jamannya itu zaman Mongol. Di belakang kita ini, view-nya cukup bagus, keren banget. Outstanding line-nya. Ini lah, lebarnya sungai kayak gini. Iya. Kayak gini apa? Ini ada popi. Iya. Kalau Sehkuro udah ini lah ya. Nah, Sehkuro sih luar biasa lah ya. Iya, dia boleh dibilang yang mengawali Jawa Barat itu, selain Seh Nurjati ya, itu ya Sehkuro gitu. Dan mungkin ya karena karomanya dia itu, waktu dia awal kali, pertama kali diusir itu sama Pak Jajaran, ya dia biar gak ada berang saudara, kalau tidak ada berang saudara, ya dia ini aja. Dia mengalah, tapi dia sudah bilang bahwa nanti keturunan Pak Jajaran itu ada yang pendawah Islam. Assalamualaikum Sobat Pencinta Sejarah. Tadi kita sudah jalan-jalan di Masjid Agung Sehkuro di Kerawang, di tengah kota Kerawang. Sekarang kita sudah beranjak dari sana. Sekarang sekitar jam 5 pagi kurang, kita ada di sekitar gerbang menuju makam Sehkuro, atau dari Allah maha gurunya Kerawang Karawang, bahwa tempat ini kurang lebih, seperti tadi disampaikan, kurang lebih sekitar 1 jam dari pusat kota Karawang ke arah timur, ke arah timur, timur laut ya, ke arah dekat ke arah pantai Cilamanya. Kemudian seperti apa nanti makamnya, kita langsung ke tempat makamnya saja untuk kita tahu lebih lanjut bisa kita dapat apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Pencinta Sejarah, Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat yang kita tuju untuk membuatkan konten kita hari ini, yaitu makam Sehkuro atau Seh Hasanuddin. Instruksi dikatakan bahwa ini baru ditemukan sekitar 1850 pada saat dari Kesultanan Cirebon dan memperintahkan untuk mencari maha guru dari Cirebon dan Karawang. Siapa yang mencari? Beliau adalah Cirebon. Mereka mencari ketujuh dulu ke daerah Bogor, kemudian mendapatkan ketujuh di daerah Cirep, dan selanjutnya ke Kuta Tandingan dan kemudian ke daerah ini awalnya masih hanya membuka lahan. Membuka lahan, kemudian dijumpai ada satu daerah yang istilahnya itu terdapat tanda-tanda bahwa disenilah makamnya. Sobat Penggita Sejarah, Alhamdulillah kita jelan-jalan kita kali ini ditemani oleh Pak Siapa Pak? Namanya Pak? Penggir. Penggir. Penggir yang merupakan penjaga pos disini ya Pak ya. Jadi kita mau jelan-jelan kemana dulu nih Pak? Makom. Ke Makom Sekuruh ini. Nah ini sebelum Makom, ketahu saya ini ada sumur bersejarah juga ya? Kawisan. Kawisan Tratiknya apa Pak? Nah teman-teman tempat ini berpulau kan? Ratu pulau masih dikit. Atau belum aja gitu. Teman-teman ini. Yang saya buntok. Terima kasih. 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 pada terbang bahwa di 15.59 kemarin 18.59 18.59 kemudian ada unur lah seperti tadi dilihat di sekitar sini adalah sawah gitu ya jadi ada tinggi tanah yang kalau tinggi tanah ya tinggi tanah yang kalau malam ini ada sinar dan cahaya itu didatangi mimpi beberapa kali hingga tiga kali ada seorang kelapa menggunakan eskavasi begitulah ya artinya diperlukan kalah Pak Pentil ini arti dari apa tadi Pak lingkaran ini jumlahnya 6 jadi ini artinya Rukun Ima dan tiangnya sendiri ini ada 9 dengan kata lain menunjukkan Wali Songo gitu ya Pak ini perbuatan ini ada makna yang disampaikan demikian trip kita ke Pulau Bata di Kerawang Timur di komplek pemakaman dengan sepulau dan sepulau kami berharap semoga konten ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam kita sekarang menjalani ibadah puasa selamat semoga amalan kita diperima Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati